Pemprov DKI mencabut seluruh izin usaha 12 outlet Holy Wings di Ibu Kota, bagaimana dengan Holy Wings Bekasi? Holy Wings Bekasi yang terletak di kawasan Sumarekon memutuskan untuk tidak buka sementara. Hal ini menyusul kasus promosi minuman keras, miras gratis berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, Sara, General Manager Holy Wings Indonesia, Yuli Setiawan mengkonfirmasi hal tersebut. Yuli mengaku penutupan yang dilakukan sebenarnya buka atas dasar pencabutan izin, melainkan memang karena situasi yang dianggap kurang kondusif. Diungkapkan oleh Yuli, jika dampak penghentian operasional sementara ini, membuat sebanyak 50 karyawan mulai dari petugas keamanan, whiters, dan lain-lain terpaksa harus dirumahkan. Namun, Yuli belum dapat memastikan terkait jangka waktu karyawan dirumahkan itu. Terkait hak karyawan dalam hal ini gaji selama dirumah itu, diungkapkan Yuli saat ini masih mengikuti proses bulan sebelumnya. Namun untuk proses hak di bulan Juli, pihaknya belum dapat menginformasikan lebih lanjut, jika tetap tak beroperasi tentu kemungkinan tidak mendapatkan gaji. Sebelumnya, pemerintah kota Bekasi mendapati adanya tiga pelanggaran yang ditemukan di Holywings kota Bekasi, tiga di antaranya yaitu izin jual minuman beralkohol yang belum terverifikasi di Kementerian Perdagangan, sertifikat hijin sanitasi dan stiker jaga jarak. Hal ini diketahui setelah beberapa dinas baik itu dari DPM PTSP kota Bekasi, Disparbut kota Bekasi, dan dinas kesehatan kota Bekasi meninjau outlet Holywings yang terletak di kawasan Sumarekon, Selasa, 28.6. Terkait temuan adanya pelanggaran dokumen izin usaha yang belum lengkap itu, maka Satpol PP kota Bekasi akan menempelkan stiker sebagai tanda untuk penghentian sementara operasional Holywings Bekasi hingga ketentuan terpenuhi. Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh gerai Holywings Indonesia yang ada di ibu kota. Pencabutan izin dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah, OPD, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Disparacraft, DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UKM, DPPK UKM, DKI Jakarta. Dari 12 gerai Holywings di ibu kota, ada satu yang luput tidak disegel yakni Holy Sings di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!